Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman sekalian. Hari ini kita berdua bosan di rumah dan kita memutuskan untuk jalan-jalan ke Nusa Dua. Pengen tahu Nusa Dua seperti apa keadaannya sekarang setelah dikurung oleh Covid-19. Kami berdua jalan dari Swiss Bell Hotel Rainforest, rumah kami, menuju Nusa Dua, lewat Sunset Road seperti biasa. Ini jalanan belakang rumah kami, di sebelah kiri itu sushi-tay, yang rencananya minggu depan baru kita sambangi lagi. Setelah sekian lama kita tidak makan sehat di makanan Jepang. Oke, ini perempatan yang paling terkenal, perempatan Sunset Road. Kita belok kiri, terus lalu lintas sebetulnya sudah mulai rame lah dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Karena memang keadaan di Bali tidak mengerikan apa yang dibayangkan oleh teman-teman sekalian. Tapi ya tidak terlalu rame, karena tidak ada bus, pariwisata, tidak ada foreigners- foreigners yang suka membuat bising jalanan begitu. Tapi sekarang jalanannya seperti ini, tidak terlalu rame. Sebelah kiri Carrefour, sebelah kanan itu Royal Enfield, bukan endorse maaf karena teman-teman banyak di sana. Jalanan masih sepi, pemerintah Bali tidak pernah secara tegas melakukan lockdown dan PSBB dan lain sebagainya. Walaupun katanya di Denpasar terjadi pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi ya kita cobalah jalan-jalan menuju ke Nusa 2 seperti apa keadaannya. Karena terus terang, bosan di rumah. Sekarang kita ingin jalan-jalan menghabiskan hari minggu. Tidak usah yang jauh-jauh dulu, tapi kita coba untuk jalan-jalan ke Nusa 2. Cuaca cerah, langit biru, cakep, awan tipis, panas seperti biasa. Bundaran simpang siur dengan air lepasnya. Dan kita menuju Nusa 2 tidak lewat jalan tol, tapi lewat jalan biasa karena situasi lalu lintas masih aman terkendali. Ini kondisi tadi di underpass simpang siur. Kita percepat saja. Ini mulai dari perempatan Sili Gita. Kami terus. Speednya dicepetin supaya tidak terlalu lama. Lihat kondisi arah Nusa 2 sekarang, begitu lengang. Ini perempatan lama Tanjung Benoa. Ke sebelah kiri Tanjung Benoa, ke sebelah kanan ke Pak Nobil. Oke lah ya. Kita masih ingat Pak Nobil itu siapa. Tokoh legendaris. Oke, kita lurus sebentar lagi Nusa 2. Oke, let's go. Gigi 1. Gigi 2. Gigi 3. Nah, selamat datang di Nusa 2. Tujuan ke Nusa 2 sebetulnya hanya keliling-keliling. Lihat-lihat, round-round gitu lah. Kira-kira seperti apa sekarang Nusa 2 gitu loh. Karena konon katanya pantai di Nusa 2 terbuka katanya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, sudah mulai masuk gerbang. Deg-degan terus terang. Karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Deg-degannya makin kencang. Nah, sampai sini kita melihat. Wah, kok motor di depan ada surat nih. Ada surat. Meluarin surat. Wah, ada motor berhenti di depan. Ditanya sama security. Mau kemana? Lihat-lihat dulu Pak. Oh, nggak boleh. Tutup semuanya. Oh ya sudah Pak. Kalau begitu, balik saya. Ya udah, butur su. Mana belakang. Ya, oke. Terima kasih. Ya, gagal saudara-saudara sekalian. Teman-teman sekalian gagal untuk melihat Nusa 2. Ya, sampai sini saja sudah lumayan lah. Ini Nusa 2 terpaksa belok kanan. Maunya sih berabas. Cuman, ya sudah lah. Sekali-sekali patuh. Kira-kira begitu. Keadaan Nusa 2 ya. Lumayan. Sampai gerbang juga lumayan. Suatu achievement yang bisa dibanggakan. Karena mungkin masalah pembatasan mungkin ya. Jadi ini sudah keluar lagi dari Nusa 2. Ya, sudah mungkin bagaimana lagi. Daripada kita melanggar. Kemudian ditangkap. Masukin penjara. Atau suruh nyapu balai banjar kan. Nggak lucu gitu ya. Jadi ya sudah lah. Kita kembali saja balik kanan. Return to base. Tapi sebetulnya tidak terlalu return to base juga. Mampir ke dongana. Tapi nanti itu video berikutnya ya. Supaya kita bisa melihat keadaan berikutnya. Oke. Terima kasih. Untuk ke... Para pendengar sekalian. Kita pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.